Fens Saint-Étienne mengamuk setelah timnya terdegradasi ke Ligue 2. As Saint-Étienne resmi terdegradasi ke Ligue 2 setelah kalah dari Auserre di babak playoff degradasi Ligue 1, 30 Mei 22. Sontak tepat setelah laga selesai, Fens Saint-Étienne menyerbu lapangan dan melempari para pemain dengan flair. Saint-Étienne finis di posisi ke-18 Ligue 1 dan membuat mereka harus menjalani babak playoff degradasi melawan peringkat ke-3 Ligue 2, Auserre. Penendang pertama Les Verts, Riyad Boudebouz gagal mengeksekusi penaltinya. Sisa penendang berhasil melakukan tugasnya. Sampai penendang ke-5 Auserre, Kapten Birama Thure membuat Auserre menang dan promosi ke Ligue 1. Tepat setelah Thure mencetak gol, ratusan fans masuk ke lapangan dan melemparkan flair ke arah pemain yang langsung berlari masuk ke tunnel stadion. Polisi pun harus campur tangan dan mereka bisa menetralkan keadaan. Pemadam kebakaran diturunkan karena para fans juga membakar bangku di tribun. Tak hujung kembali ke Inter Milan, Romelu Lukaku pecat agen. Abar mengejutkan datang dari Romelu Lukaku. Ia dilaporkan telah memecat agennya, Federico Pastorello. Pemecatan dilakukan sang bomber karena ia kecewa dengan kinerja Pastorello. Sejak musim 2021 hingga 2022 berakhir, ia meminta agennya mengurus kepulangannya ke Inter Milan. Bahkan Lukaku sudah bersedia memotong gajinya sebesar 50 persen agar bisa kembali ke Inter Milan. Berbagai media di Inggris dan Italia menyebut dirinya bersedia hanya menerima 7 juta euro di Inter. Dia sendiri pula yang menekan agar kepindahan menjadi kenyataan. Gazeta Delosport menyebut bomber Belgia akan datang ke Giuseppe Meadza sebagai pemain pinjaman selama dua musim. Jordi Ahmad duel dengan Elkan Baggot, tak goyang walau kalah postur. Pula pemain keturunan, Jordi Ahmad dan Elkan Baggot terlibat duel berebut bola dalam latihan Timnas Indonesia. Bahkan, dalam duel itu Jordi sama sekali tak goyang meski kalah tinggi dari Elkan. Memang, dalam persiapan Timnas Indonesia melawan Bangladesh di FIFA Match Day serta kualifikasi Piala Asia 2023, sejumlah pemain keturunan hadir dalam latihan. Elkan datang karena menjadi bagian dari rencana Shin untuk dimainkan dalam agenda-agenda penting itu. Dikutip dari akun Instagram Skor Garuda, Jordi Ahmad yang memegang bola dibayang-bayangi oleh Elkan Baggot. Bahkan, ada pertarungan sengit di antara keduanya. Jordi pun tak goyang meski kalah postur dari Elkan. Setelah 23 tahun, Nottingham Forest akhirnya kembali ke Premier League. Nottingham Forest resmi promosi ke Premier League setelah memenangkan Finai Playoff Championship melawan Huddersfield tahun 1-0, 29 Mei 2022. Forest akan bermain di Premier League untuk pertama kalinya sejak 1999. Banyak yang menginkan Forest kembali ke Premier League karena faktor sejarah mereka. Tentri Kidres merupakan juara European Cup League Champions dua kali, 1979-1980, lebih banyak daripada Arsenal, Manchester City, dan Tottenham. Hampir semua prestasi tertinggi Forest didapatkan saat masa keemasan bersama pelatih Brian Kloge pada 1975-1993. Monza promosi ke Serie A, Silvio Berlusconi incar Scudetto dan Liga Champions. Pemilik AC Monza, Silvio Berlusconi, langsung menargetkan Scudetto setelah klubnya berhasil lolos ke Serie A untuk pertama kalinya. Berlusconi mengatakan bahwa dirinya terbiasa untuk menang. Monza berhasil promosi ke Serie A via Playoff setelah menang di babak final melawan pisah dengan skor agregat 6-4, 30 Mei 2022. Ini pertama kalinya Monza berada di Serie A sejak mereka lahir pada 1912. Ibian Corossi kini dimiliki oleh mantan pemilik AC Milan, Silvio Berlusconi. Berlusconi berniat untuk mengantarkan Monza meraih Scudetto dan lolos ke Liga Champions, dan menjuarai kompetisi tertinggi Eropa itu. Witan Sulaeman resmi menikah, Egi Maulana Fikri kena sindir. Pemain muda Indonesia, Witan Sulaeman, resmi menikahi kekasihnya, Riz Mahani, di kampung halamannya di Palu, Sulawesi Tenah, Minggu, 29 Mei 2022. Menariknya, dalam momen bahagia Witan, Egi Maulana Fikri justru terkena sindiran. Kabar Witan menikah tersebar melalui unggahan foto di Instagram pribadinya. Pemuda berusia 20 tahun itu mengunggah 4 foto, termasuk momen ijab kabul saat akad nikah. Sebagian besar ucapan datang dari kolega Witan di Timnas Indonesia. Termasuk Alfeanda Dewangga, Irfan Jaya, Mark Lok, Marcelino Ferdinand, Adi Satrio, hingga sahabat karibnya, Egi Maulana Fikri. Salah satu komentar yang menyitap perhatian datang dari Asnawi Manggualambaha. Ali Ali mengucapkan selamat, back kanan asal Makassar itu justru menyindir Egi untuk segera menyusul Witan melangkah ke pelaminan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!